Sementara itu, Ketua KPU Hashim Asyari menjawab putusan DKPP yang memutus dirinya melanggar etik hingga memberi sanksi peringatan keras terakhir. Sementara Bawaslu menilai putusan DKPP merupakan personal dari penyelenggara pemilu dan dalam hal ini adalah KPU. Konstruksi di Undang-Undang Pemilu itu, KPU, itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah kalau di DKPP ini sebagai teradu. Nah karena saya sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majlis DKPP untuk memutuskannya apapun itu. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu. Jadi seharusnya tidak mengomentari putusan lembaga ya, proses yang telah dilakukan yaitu yang disahatkan itu penyelenggara atau KPU. Jadi silahkan terjemahkan sendiri, tapi bagi kami proses telah berjalan. Setelah berjalan, ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yaitu ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami agak sulit kemudian. Terima kasih.